Desember 2021 hingga 2 Jaduari 2022 dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru akan berdampak kepada beberapa sektor perekonomian di Indonesia. Salah satu yang akan merasakan langsung kebijakan PPKM level 3 ini adalah para pengusaha pariwisata khususnya perhotelan dan tempat hiburan malam. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Agiat Sinaga, beberapa pelaku usaha bidang perhotelan dan tempat hiburan malam sangat menyayangkan pemberlakuan kembali PPKM level 3 di akhir tahun nanti. Menurutnya, liburan Natal dan Tahun Baru merupakan lumbung pemasukan yang besar untuk para pengusaha hotel dan hiburan malam, karena di saat inilah banyak keluarga akan menghabiskan liburan dengan berwisata dan tentunya akan memanfaatkan jasa perhotelan untuk menghinap. Namun dibalik kekecewaan para pelaku usaha perhotelan, mereka tetap akan mematuhi aturan tersebut karena mereka menganggap dengan mematuhi aturan ini, akan memberi harapan agar PPKM tidak akan kembali diperlakukan, terutama jika tidak terjadi lonjakan penularan virus di akhir tahun. Ini minta pengertian, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, agar egoisme sektoral, egoisme pribadi kita tanggalkan dulu untuk kepentingan yang lebih besar, karena kita sudah terlalu capek, lelah di 2020-2021 keberlakuan PPKM dan juga COVID-19. Saatnya, kita sanggup 2022, insya Allah lebih baik dengan mengikuti apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah. Memerugi, betul, rugi. Ini kebijakan merugikan, tetapi saya pikir untuk lebih baik ke depan kita harus patuhi apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah. Para pelaku usaha bidang perhotelan sangat berharap kebijakan pemerintah ini akan menjadi titik terang dalam usaha memutus mata rantai, penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan ke depannya usaha perhotelan dan tempat hiburan malam dapat kembali beroperasi secara normal. Irvan P. Putra, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan.